Oh emang tahun mbak Oh emang tahun gue satam berarti yota banan ya Oh lho 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 malam ini kita mau nyari tahu tek nah ini ceritanya ada ada yang request nah ini patung Soekarno ini nanti belok kiri ya belok kiri ya sisi ngomong-ngomong Nah itu kamu lihat Wong kamu lihat tuh tahu teknya baru buka tuh masih prepare jadi ceritanya banyak kepagian sampai disini tapi kamu lihat yang antri sudah banyak banget itu Wong ini aku mau beli yang tahu tek double telur Wong ya Rp13.000 soalnya kayaknya kalau yang Rp10.000 ini telurnya dikit coba nanti kita lihat seberapa banyak kalau yang double telur itu Wong kamu kalau ke sini jangan kurang dari jam ini Wong ya nih ngantri kan jadinya belum buka soalnya sing jenengnya Pak Acing ternyata bose langsung sing jualan iku wong kondiasi sampai anda bukan dia sini kalau mau ngomong-ngomong ini jenengi tahu tek Surabaya tiba Ewang lamongan sing dodol jadak masalah ya ya sama polasi penting yang ngerasanya kan rasa tahu tek Surabaya wong nah yata oke masuk ikut berang tahun dadolan ini ngomong tahun mbak wuh limang tahun wisata berarti yata banan ya lho 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 stadtak ini da kata cepetin lo mer tiver careful Wrong tuh tangan diong wolves luluh lho lho yacht tetap Ngebore ke Carmen dah Blue yui semalimu lho yarala resiko Eorg kamu lihat nasi dulu 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 masih kemeng asalkan yo pasti memang Tangan dia oh gaktemannya bisa wala―lo berarti Benino ternyata ini tipe resepnya bikin Rame ya takat bingd yuk aku ngenteng ini matang ya wong nah pokoknya kalau kamu mau nyari tahu tek ini wong kamu ingat aja panduknya yang hijau ini ya pokoknya tempatnya itu di sebelahnya Puri Kediri jadinya sebelahnya Puri Kediri ya kamu nyari tahu tek seluruh Bali yang jualannya kayak gini yang cuma ada di Kediri Tabanan wong gak ada di tempat lain kayak gini wong kamu lihat ngantri ngantri Pirocak 14 lho baru buka wong baru buka jam segini sudah ngantri 14 sekarang buatkan kunyaku wong setelah ngantri 1 jam akhirnya dapet wong jadi aku beli yang satunya pakai telur satunya dok pesat jadi aku beli yang satunya enggak pakai telur yang satunya telurnya dobel wong nanti kita betelin ya gimana bedanya nah ini jadi bonus tutorial memasak tahutek ini wong ini wong ini wong ini prosesnya ya jadi lontongnya dipotong-potong dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati satu kotak-kotak dirijen itu sehari bawa empat lho itu TKP itu berarti sehari sampai satu porsi jadi kalau kamu pengen tahu suasana makannya disini wong nah kayak gini jadi ada mejanya terus kalau yang ngantri-ngantri bisa disebelah ini begitu suasananya nah ini ini takutek wong ini wong kamu lihat porsinya itu wih sting mewir kiwir-kiwir wih kamu lihat woh sampai lumer-lumer wong kamu lihat itu wong makanya kamu kalau kesini kamu bilang syuting masukin youtube kamu dapat lebih banyak porsinya wong kayak gini wong nah ini wong ini punya aku yang double telur ini yang tidak pakai telur nah yuk sekarang kita sekarang kita battle-in ya gimana bedanya yang pakai telur sama yang tidak pakai telur wih ngeri gak wong iya lihat lihat wong gaya enak akhirnya wong setelah menunggu berjam-jam yuk iya dong yang pasti lama gak sih jam-jam yang pasti lama akhirnya nah pesenanku dateng juga sekarang kita mulai cicip-cicip ya kita mulai cicip-cicip gimana rasanya tahu teknya Pak Aat Surabaya ini ya pasti enak terang penghancangnya enak wong mantasan wong terwami ini morsi yang double telur ya jadi sampai lontongnya enggak ke atas wong itu rupan telur kalau dari warna bumbunya mana bumbunya dia ini teksturnya lebih banyak dari kacangnya makanya coklat gini jadi petisnya mungkin enggak dominan kalau kamu beli jadi mending pilih yang pedisnya punya aku kayak gini wong ini yang yang double telur ya udah tak makan sedikit kan tadi nah jadi teteknya kayak gini dia teksturnya wih walah lontongnya delik wong ternyata wong lontongnya di bawah gelap dia wong ternyata beneran wong pantesan ruwami yang enak ya bener apalagi kalau kamu dapat telur-telurnya ini lontongnya udah enak sampai sampai nolak-nolak itu tumpeng kalau dagang nolak-nolak itu yang pertama aku lihat wong sampai sampai enggak jadi beli orangnya wong kamu lihat itu cuma tahu teknya demi ini wong sampai orangnya nolak-nolak wong coba kamu harus pokoknya kalau kamu di tabanan nggak pernah makan disini rugi wong kayak aku ini aku baru pertama kali makan sini wong telurnya ini telurnya wong ini telurnya gimana rasanya ya tes telurnya wong enak banget dong setiap miwir wong coba kamu lihat wong ini ceritanya aku enggak ngerti antara doyan apa kenungan wong wong punya aku loh loh punya aku masih utuh wong doyan dari tadi makan sendiri wong doyan enak bro wong 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 kayak nostalgia di Surabaya dulu aku kalau di rumah hampir ya gak setiap malam sih tapi sering di depan rumah ada tahutek keliling beli di Bali nyari tahutek yang enak langka ini salah satu yang enak nah ini dari tadi gara-gara aku ngereview terus makananku gak habis-habis jadi kamu yang penting jangan lupa saksikan terus cleaner better nah, cleaner better long ya oke